Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar sayang? Alhamdulillah sehat walafiat Allahuakbar Anak-anak pagi ini Ibu akan menjelaskan tema tentang binatang Dan sub-temanya adalah binatang ikan Nah mari kita dengarkan penjelasan atau cerita ibu guru Tentang binatang yang ada di air Coba siapa yang tahu binatang yang ada di air Binatang apa saja sayang? Atau ikan apa? Nah anak-anak ikan yang hidupnya di air Atau binatang yang hidup di air itu disebutnya apa sayang? Ikan ya ada kuda laut Terus banyak lagi jenis-jenis binatang lainnya Kerang ya sayangnya itu adalah binatang yang hidup di air Di sini ibu akan menjelaskan Kalau ikan itu ciptaan siapa sayang? Siapa yang tahu? Ciptaan Allah Ya pintar bagus Ikan adalah ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan Ya sayang ya Ya ikan hidupnya di mana sayang? Di air Ya ikan bernapas dengan apa? Siapa yang tahu? Nah ikan itu bernapasnya dengan insang Ya ingat-ingat ya anak-anak Ikan bernapasnya dengan insang Dan ada ikan yang bernapas dengan paru-paru Siapa yang tahu? Ikan apa yang bernapas dengan paru-paru? Nah ikan yang pintar Ikan yang cerdik Yaitu ikan lumba-lumba Ya sayang ya Nah siapa yang tahu ikan lumba-lumba? Ada yang tahu ikan lumba-lumba? Ya pintar Ya si Al Ali sudah tahu ikan lumba-lumba ya anak ya Ya ikan lumba-lumba itu bernapas dengan paru-paru Dia adalah ikan yang pintar Bisa menirukan gerakan atau perintah manusia Ya sayangnya Nah ikan lumba-lumba itu bernapas dengan paru-paru Sama saja dengan ikan paus Ikan paus itu juga bernapas dengan paru-paru Dan bentuk ikannya juga besar Ya sayangnya Siapa yang pernah melihat pertunjukan ikan lumba-lumba? Iya bagus Anak-anak suka ya Kalau ada pertunjukan ikan lumba-lumba Sekarang ibu mau tanya Ikan apa saja yang bisa dimakan Siapa yang suka ikan? Ya pintar Ikan itu gizinya besar loh sayang Bagus untuk anak-anak Untuk otak dan kecerdasan anak ya Bagi anak-anak yang suka makan ikan ya sayangnya Nah ikan itu ada yang boleh dimasak atau di goreng Nah itu namanya ikan Ikan yang bisa dimasak atau dimakan ada Dan ada juga ikan hias Siapa yang suka ikan hias? Bu guru ingin mengasih tahu anak-anak ini ada contoh apa sayang? Nah ini adalah gambar apa nih? Siapa yang tahu? Ini ikan yang bisa dimakan atau tidak? Tidak Tidak bu guru Iya bagus Pintar Ini adalah ikan hias Ya disini ada berapa ikan hias sayang? Ada tiga Iya pintar Coba kita hitung sama-sama ya Ada berapa sayang? Satu Dua Dan Tiga Ya Sini ada tiga ikan hias Warnanya ada warna apa saja sayang? Ya Ada warna Kuning bu guru Terus selain warna kuning apa lagi? Warna hitam bu guru Iya Ini yang ini ada warna kuning dan hitam Nah yang di sampingnya warna apa ini yang di atas sayang? Warna Merah Dan warna hitam Iya Siapa yang punya peliharaan ikan hias? Iya Pintar ya Devin punya Ini namanya Akwarium ya Tuh Di dalam laut Ini ada Ciptaan Allah ya Ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dasar laut Tuh Pepohonan Tumbuh-tumbuhan Dan batu karang Ini Ciptaan Allah Yang sangat indah Dan Ada di dasar laut Beserta ikan Ya Ini namanya ikan hias Ya Ikan hias bisa dimakan tidak? Tentunya tidak bisa sayang Ya Kalau yang bisa dimakan adalah Ikan Ikan tersebut Memberi makan Siapa yang suka Ngasih makan ikan? Iya Pintar Nah Anak-anak Dengan memberi makan Anak-anak sudah Memberikan kasih sayang Kepada ikan Atau bentuk menyayangi Atau merasa sayang kepada Binatang ciptaan Allah Ya sayangnya Nah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh